Balok A dan B dihubungkan tali melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Kompensi gesek kinetik antara balok A dan meja, ini adalah balok A ya, balok A dan meja, adalah 0,2. Abaikan masa katrol dan tali, jika masa A 25 kg dan B 15 kg, hitung besar tegangan tali dan berapa jauh balok B akan jatuh dalam waktu 4 detik setelah sistem dilepas. Maksud ceritanya begini, kalau misalkan dia disini ada balok B dan disini ada balok A, akan bergerak ke kanan ya, sehingga A ini akan bergeser dengan percepatan tertentu dan B juga akan turun ke bawah dengan percepatan yang sama. Kenapa sama? Kalau misalkan katrol dan talinya tidak bermasa, maka tegangan tali yang menghubungkan antara kedua balok ini sama besar. Karena tali tegang selama gerakan, maka percepatan dan kecepatan kedua balok sama besar. Nah, disini data-datanya, gaya-gaya yang harus kita gambarkan, biasa disini ada gaya normal, disini ada gaya gesek karena dia kasar, FK dan ada tegangan tali yang arahnya saling tarik-menarik, begini ya, ini T. Dan disini ada gaya berat W, ini adalah WB. Untuk yang ini adalah W-nya WA. ada dua cara untuk melihat bentuk rangkaian seperti ini. Yang pertama kita bisa melihat perbagian, perbagian balok, misalnya kita lihat bagian balok ini, balok A. Kalau kita lihat di balok A ini, ternyata gaya-gayanya ada gaya normal ke atas, dan ada gaya berat ke bawah. untuk sumbu X-nya ada tegangan tali ke kanan, dan ada FK, gaya gesek ke kiri. Kita coba untuk mengerjakan yang seperti ini dulu, melihat balok A. Jadi kalau misalnya ditinjau dari balok A, jadi kita tinjau dari balok A, ditinjau dari balok A ya. berarti kita mencari sigma Fy sama dengan 0, N dikurangin WA sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan WA. Dimana masa A-nya 25 kg, berarti 250 N. Terus kita mencari lagi sigma Fx sama dengan M dikali A, tapi karena kita melihatnya balok A, berarti masanya masa A. Disini ada T dikurangin FK, sama dengan MA dikali A. T dikurangin FK, FK-nya yaitu mu-nya 0,2, FK itu mu-K dikali N, gaya normalnya 250, sama dengan masa A-nya 25, dikali percepatannya. T dikurang 50 sama dengan 25 A. Kita simpan persamaan ini, selanjutnya kita tinjau bendanya, yaitu dari B. Untuk B, ternyata gaya-gayanya yang ada adalah hanya seperti ini, dimana ada WB dan T. kita masukkan rumusnya sigma Fy sama dengan M dikali A. Kenapa sigma Fy? Karena ini dianggapkan sebagai sumbu Y-nya, kalau tadi ini sebagai sumbu X-nya ya. Nah, untuk melihat balok B di sini, ternyata sigma Fx-nya tidak ada, karena dia pergerakannya hanya ke bawah, jadi hanya di sekitar di sumbu Y. berarti kalau gitu yang searah gerakannya yaitu positif. Kalau kita kejadiannya gerakannya ke kanan, berarti A akan bergeser ke kanan, dan B akan bergeser ke bawah. Berarti di sini WB ini positif ya, karena gerakannya dia menuju ke bawah, searah dengan gerakan benda. WB dikurangin T sama dengan masanya masa B dikali A. WB-nya yaitu 15 kg, berarti 150 N. Dikurangin T sama dengan masa B 15 dikali A. Kita mendapatkan persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini, kita substitusikan. Kita buat misalnya di sini T sama dengan 50 ditambah 25 A. Kita masukkan T-nya ke sini ya, berarti menjadi 150 dikurang, 50 ditambah 25 A, sama dengan 15 A. Kita buka berarti 150 dikurangin 50, min 25 A, sama dengan 15 A. 100 sama dengan min 25 A, ruas kanan pindah jadi plus, jadi 25 ditambah 15 A, menjadi 40 A. Percepatannya yaitu 100 dibagi 40. 2,5 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa menghitung tegangan talinya, jadi kita substitusikan lagi, ke sini boleh, yang ada T-nya, atau ke sini boleh yang ada T-nya, terserah, yang penting ada T-nya. Kalau kita masukkan di sini, berarti T-nya sama dengan 50 ditambah 25 dikali A-nya adalah 2,5. Hasilnya yaitu 112,5 Newton. Cara kedua, yaitu dengan cara meninjau keseluruhan sistem. Nah, jadi kita bayangkan yang tadi benda B ini, tadinya dia ada di posisi bawah. Sekarang kita anggap dia lurus. Caranya seperti itu bisa. Di sini tadi ada N, di sini W, F, K, ada tegangan tali, dan di sini ada W. W-nya berarti menjadi lurus. W, B. Ya, jadi bayangkan benda ini tadinya kan ketekuk ya, jadi kita luruskan, jadi seperti ini. Kita melihat keseluruhan sistem, berarti kita melihat di sini. Nah, dari sini terlihat bahwa ada gaya-gaya di mana ada F, K, ada T, ada T juga, dan ada W, B. Kita menggunakannya memakai rumus sigma F, X, sama dengan M kali A. Jadi cuma ada satu sigma F, X. Berarti gayanya yaitu karena gerakannya ke kanan, berarti yang searah dengan gerakan positif, W, B. W, B positif ya, karena searah. T di sini positif juga, tapi T di sini negatif ya. dan di sini ada F, K, min. Nah, masanya di sini berarti masanya masa total dikali percepatannya. Kalau tadi kita mencari masa menghitung per balok, karena kita meninjau per balok, sekarang kita menghitungnya masa total. Masa B 15 kg berarti 150 N plus T sama min T hilang, dikurang F, K yaitu mu mu, K ya, dikali N-nya N, C, A. Karena F, K di sini kan G gesek pada balok A, balok B tidak ada gesekan. Jadi kita mencari di sini, kita lihat untuk mencari N, A-nya berarti dari sigma F, Y di sini ya, jadi N-nya itu sama dengan W. Di mana W-nya C, A yaitu 250 N sama dengan masa totalnya yaitu 25 masa A ya, ditambah 15 masa B. Cara ini memang lebih singkat, tetapi kita harus menguasai juga ya basic yang tadi. 150 dikurangin mu, K nya 0,2 250 sama dengan 40 A. Kalau kita hitung ini 150 dikurangin dengan 50, jadi 100 ya, sama aja, 100 sama dengan 40 A. Nah, berarti A-nya nilainya sama 2,5 meter per second kuadrat. Nah, kalau kita mencari tegangan talinya, kita bisa melihatnya dari tinjauan sama seperti cara pertama, bisa melihat dari balok A atau bisa juga dari balok B. Terserah kita memakai yang mana, hasilnya sama aja. Misalnya kita meninjau dari baloknya balok B. Sigma F sama dengan M dikali A, tapi kita melihatnya baloknya balok B. Jadi, gayanya yang ada adalah WB min T WB min T sama dengan MB dikali A. WB-nya 150 dikurangin T. Masa B-nya 15, jadi nggak pakai masa total. Percepatannya 2,5. 150 dikurangin 37,5 sama dengan T. T-nya hasilnya sama 112,5 Newton. Jadi, kita hanya berbeda mencari cara percepatannya. selamat mencari